punya daging ayam di rumah bosen masaknya itu-itu aja yuk cobain menu yang satu ini bikinnya simple banget gak pake ribet, gak pake lama rasanya juga enak banget oke langsung saja yuk ayamnya sudah aku potong-potong potong-potong kecil tapi gak terlalu kecil banget aku beri bumbu desaku marinasi kemudian 2 sendok makan tepung mesena dan 2 sendok makan air nah kemudian supaya lebih gurih aku tambahkan bawang bubuk bawang putih bubuk kemudian ladaku atau merija bubuk oke kemudian tinggal kita aduk-aduk aja jadi ini masakan yang simple banget tanpa diulek, tanpa di blender kita pake bumbu bumbu instant nah ini lebih bagus memang kita aduk dengan tangan ya supaya bener-bener semua tercampur merata ya nah kalau udah ini kita diemin selama 30 menit ya jangan lupa ditutup boleh juga kalian tutup pake piring itu juga boleh ya aku pake plastik oke kita tunggu 30 menit nah kalau sudah 30 menit kita panaskan minyak ya sudah panas kemudian kita kecilkan apinya kita goreng menggunakan api kecil ya ini sebentar aja karena ayamnya kecil ya 7-8 menit aja supaya luarnya garing dalamnya juicy ya nah kita goreng semua oke kita masukkan jadi ini juga untuk ide bekal anak itu bagus banget ide bekal suami juga ke kantor boleh banget nah kita bolak-balik ya supaya matengnya merata nah sambil menggoreng yang belum follow boleh di follow ya jangan lupa di like di komen boleh kalian juga request menu ya mau dibuatin apa boleh banget nah ini gorengnya cukup atau jangan terlama supaya di luarnya gering di dalamnya itu juicy ya nah lebih bagus kalau kalian goreng ayam yang masih ada kulitnya gitu jadi hasilnya lebih bagus dibanding yang kulitnya hilang ini aku ada yang beberapa udah terlepas ya kulitnya ya kita potongnya kecil-kecil kalau misalnya aku pengen potong gede gimana boleh juga sesuai-seler aja ya tapi kalau untuk bekal lebih bagus yang kecil-kecil seperti ini ya jadi sekali terlihat ya kan jadi gak repot anak-anak makan atau suami makan bakalnya gitu untuk dijadikan jadi jualan ini juga bagus banget ya karena bikinnya simpel rasanya itu enak gitu ya nah kalau sudah matang sudah 8 menit jangan terlalu lama ya nah kita tiriskan kita angkat ya oke ini enak kalau kita makan hangat-hangat ya jangan nunggu dingin supaya crispy dan juicy-nya itu terasa banget nah dicocol dengan saus aja udah enak banget nasinya aku pakai nasi daun jeruk udah deh udah jadi simpel banget ya bahannya juga mudah mudah kita dapat ya harganya murah meriah oke semoga bermanfaat ya videonya ya semoga sukses resepnya oke terima kasih terima kasih Terima kasih.